contoh misal akan dicari persamaan garis singgung dari persamaan Y sama dengan 1 min X kuadrat di titik 1,0 jadi kalau titiknya 1,0 maka 1 ini adalah X0 nya jadi ini kan X0, X dan Y jadi X0 adalah 1 dan ini Y nya bisa kita tulis FX0 adalah 0 sehingga M nya bisa kita hitung dengan limit ini limit X mendekati X0 FX2 FX0 X min X0 limit X mendekati X0 nya 1 1 FX1 adalah 1 min X kuadrat 1 min X kuadrat min FX0 nya adalah 0 ini X min X0 nya adalah 1 ini limit X mendekati 1 1 1 min X kuadrat X min 1 ini bisa kita faktorkan menjadi 1 min X 1 plus X yang bawah bisa kita tulis min 1 min X sehingga bisa kita bagi sehingga didapat min 1 plus X dimasukkan X nya 1 kita dapat min 2 jadi kemiringannya adalah min 2 atau kita juga bisa menggunakan cara kedua ini 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 M nya bisa kita cari dengan cara kedua ini M sama dengan limit H menuju 0 F X 0 plus H min F X 0 H sama dengan limit H mendekati 0 X 0 X 0 nya 1 ini menjadi F 1 plus H F X 0 nilainya 0 per H sama dengan limit H mendekati 0 F 1 plus H ini X nya diganti 1 plus H 1 min 1 plus H kuadrat ini min 0 habis dibagi H H ini limit H mendekati 0 ini kita jabarkan 1 plus 2 H plus H kuadrat per H limit H mendekati 0 1 min 1 habis ini jadi min 2 H plus H kuadrat ini min per H ini sisanya dibagi H semua min 2 min H kita masukkan H nya 0 maka ini hasilnya adalah min 2 jadi pakai cara yang ini atau limit yang ini akan ketemunya sama ini M nya ketemu min 2 ini juga ketemu M nya adalah min 2 sehingga garis singgungnya garis singgungnya adalah pakai yang ini di Y min F X 0 sama dengan M X min X 0 Y min F X 0 nya 0 M nya min 2 X min X 0 nya 1 di Y sama dengan min 2 X plus 2 sekian terima kasih X 0